Hai teman-teman, Dinda disini, aku sama produk Sombaymi Kali ini aku punya sunscreennya, ini ada Trusica Mineral 100 Calming Sunscreen Untuk produk ini aku beli di harga Rp150.000an dengan isian 50ml Untuk kemasannya mirip serupa sama produk Sombaymi lainnya Di bawahnya itu terdapat segel yang memiliki barcode untuk dicek ke aslian produknya Sunscreen ini termasuk dalam kategori physical sunscreen Dan dia merupakan sunscreen jenis non-nano Yang memiliki kandungan SVF50+, yang dapat memblokir sinar UVA dan UVB Selain memiliki kandungan tea tree atau air daun pohon teh Dia juga memiliki ekstrak centella asiatica dan juga ekstrak dari Magward Dan produk ini juga hypoallergenic, jadi bisa digunakan untuk semua jenis kulit Terutama untuk kalian yang kulitnya sensitif Nah produk ini kalian juga 85% mengandung esensi pelembab Untuk aroma dia segar banget Sekilas dia ini mirip banget sama baunya dari serum nasi pik yang flash herbal origin cellroom itu Dan untuk tekstur dia ringan Bentuknya kayak sekilas kayak lotion Tapi dia pas dia apply itu lebih kayak creamy Tapi pas digunakan untuk yang kulitnya kering Aku sarankan gunakan pelembab terlebih dahulu Karena pas dia apply ke wajah yang kering Dia agak susah di blend Dan untuk aku sendiri walaupun wajah aku berminyak Biasanya kalau aku menggunakan sunscreen ini Tahapan skincare yang aku gunakan itu aku pakainya si toner, serum, moisturizer cream Lalu aku lanjut si si sunscreen ini Biar gak terlalu kebanyakan step skincare aku Jadi biar gak terlalu tebal nantinya di wajah aku Karena dia ini sejenis yang non-nano Jadi menimbulkan efek white case Sedikit kayak ada putih yang menggumpal ketika kalian apply ke wajah Dan dia memberikan sedikit efek tone up di wajah Tapi efek tone upnya itu sekitar 20% Kalau dibandingkan sama cream tone up pada umumnya Untuk efek calmingnya terasa banget di wajah sensitif aku Karena ketika lagi sering-seringnya pakai masker Dan ketika aku menggunakan makeup Biasanya muka aku tuh lebih rentan timbul kemerahan Namun ketika aku sebelum menggunakan makeup Aku pakai si sunscreen ini Resiko timbulnya kemerahan tersebut lebih sedikit munculnya Dan bahkan ketika aku pakai rutin pun Aku sudah gak ngalamin lagi adanya efek kemerahan di wajah aku Jadi bener-bener kayak membantu calming di area yang kemerahan atau iritasi Produk ini selain dia mudah ngeresap Terus dia juga gak buat lengket di permukaan kulit Tapi sayangnya dia gak waterproof Jadi kalau seandainya kalian hanya di rumah aja Dan menggunakan tahapan skincare tanpa makeup Kalian akan ngerasa banget efek tone up yang aku sebutkan tadi tuh Ketika kalian sedang berkeringat itu bakal luntur Dan bahkan ketika kalian minum ada air yang tumpah Atau jatuh sekitar mulut kalian Itu bakal langsung cepet banget Warna putihnya itu kayak kelunturan Secara keseluruhan sih aku suka dan cocok sama si sunscreen ini Ada pun minus dari yang dia gak waterproof Aku gak masalah Karena aku kayaknya lebih cocok dengan sunscreen yang ke fisikal dibanding semikal Karena aku pernah pakai yang semikal itu dari Nivea dan L'Oreal Itu dalam waktu satu minggu penggunaan Sudah kelihatan banget reaksi yang menunjukkan hal negatif gitu Kayak timbulnya jerawat atau muka aku jadi kusam Itu aku udah pernah juga review untuk Nivea dan L'Oreal Dan aku gak cocok sama keduanya Kalau muka kalian sensitif dan berminyak Mungkin kalian akan ngalami hal yang sama kayak aku Kalau kalian mau nonton videonya Kalian klik aja titik 3 di pojok atas Terus kalian cari yang logo I dari Dindalim Linknya aku taruh disitu Oke teman-teman sampai disini dulu Video aku kali ini semoga bermanfaat Thanks for watching See you in the next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye